Intro Ini kisah tentang kematian musuh dan kapal selam yang telah menunggunya Musuh yang dimaksud adalah gembong PKI Dia gembong pemberontakan kaum komunis di Madiun pada tahun 1948 Dalam buku Memuarnya, Memuar Jasin Sang Polisi Pejuang Meluruskan sejarah kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Jasin bercerita Ketika Madiun sudah dikuasai oleh pasukan TNI Kekuatan pokok Mobrik bergerak maju menuju Ponorogo Misinya merebut Ponorogo dari tangan pasukan PKI Daerah ini, menurut Jasin, berada dalam kekuasaan komunis Dan merupakan basis terakhir mereka yang bertambah kuat oleh pasukan-pasukan kiri Yang mundur dari Madiun akibat ancaman Mobrik dan kemudian Divisi Siliwangi Penyerbuan ke Ponorogo ini dilakukan oleh pasukan Mobrik Jawa Timur Di bawah Komando Imam Bahri bersama Kesatuan Siliwangi Di bawah pimpinan Ahmad Wiranata Kusumah Serbuan pasukan Republik Indonesia di Ponorogo ini mendapat perlawanan yang dahsyat Baik sebelum maupun sesudah dikuasai Meskipun demikian, pasukan kiri tampak tidak mampu memukul mundur serangan Yang dilancarkan oleh pasukan gabungan dari pihak Republik Mereka sekadar menghadang serangan sambil bergerak mundur ke arah selatan Kenyataan itu dinilai oleh pasukan penyerang sebagai taktik perlawanan pasukan kiri Untuk memperlambat gerak maju pasukan Republik Dan memberikan peluang kepada para pemimpin mereka untuk meloloskan diri Jadi bukan untuk mempertahankan daerah basis pertahanannya Karena itu, pasukan penyerang mempercepat gerakan penyerbuan agar dapat segera mengakhiri perlawanan Dalam suatu penyerangan terhadap pasukan kiri di Sumandang, Ponorogo Pada tanggal 31 Oktober 1948 Toko utama PKI Muso sedang berusaha menyelamatkan diri ke selatan Menurut Jasin, rupanya sebuah kapal selam asing telah menunggu untuk menyelamatkan gembong komunis tersebut Muso menyamar sebagai kusir dokar dan berhasil lolos melintasi pos tentara Republik tanpa dikenali Kemudian sebuah mobil menyusulnya Muso mengira mobil itu adalah mobil militer tentara Republik yang mengejarnya Padahal itu hanya kebetulan Muso melarikan dokarnya dengan cepat sambil menembakkan pistolnya ke arah mobil Karena ditembaki, tentara membalas tembakan sambil memburu dokar di hadapannya Terjadilah tembak menembak Muso berteriak Muso tidak kenal menyerah Barulah diketahui bahwa ternyata kusir yang sedang dikejar-kejar itu adalah muso Si gembong komunis Muso melompat keluar dari dokarnya dan berlari untuk berlindung di tempat mandi milik penduduk desa Yang terbuat dari gedeg sambil terus menembak ke arah tentara yang memburunya Tentara memberikan tembakan peringatan agar muso menyerah Namun, muso tidak mau menyerah, bahkan menembak terus Akhirnya, tentara mengarahkan tembakan mitraliurnya menembus gubuk gedeg itu Muso roboh, dalam keadaan luka berat tetapi masih hidup Ia dibawa ke rumah sakit Ponorogo Kepala polisi Ponorogo menelpon Jasin yang berada di pagotan antara Madiun dan Ponorogo Bersama seorang pemotret, Jasin segera menuju rumah sakit Ponorogo Jasin sempat menyaksikan muso menghembuskan napas terakhirnya Sementara itu, dalam penyerbuan terhadap pasukan inti yang pro-PKI di daerah Purwodadi pada akhir November tahun 1948 Amir Syarifuddin bersama 2.000 orang tentaranya berhasil ditangkap oleh pasukan Republik Dalam pertempuran ini, sejumlah tokoh penting PKI berhasil dilumpuhkan Seperti Maruto Darusman, Suribno, dan Joko Suyono Berhasilnya pasukan gabungan pihak Republik mematahkan pertahanan dan perlawanan pasukan kiri ini Merupakan akhir dari pemberontakan PKI di Madiun dan bukti ketangguhan kekuatan bersenjata Republik Indonesia Setelah menduduki Madiun, Jasin membentuk markas Mobrik di Hotel Merdeka Madiun, sehubungan dengan itu, Jasin memindahkan istri dan anak-anak dari Blitar untuk tinggal bersamanya di hotel tersebut Dengan kehadiran mereka, Jasin dapat memfokuskan pikiran saya pada tugas pemulihan keamanan di daerah itu Kesatuan-kesatuan Mobrik mendapat tugas melakukan operasi di daerah selatan Madiun Sekitar daerah Ponorogo bersama pasukan Siliwangi Pasukan-pasukan komunis akhirnya terdesak ke utara ke daerah Ngawi Jasin menerima instruksi dari pimpinan kepolisian pusat melalui telepon untuk segera pergi ke Yogyakarta bersama Mas Duriat Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur Yang ketika itu sedang melakukan inspeksi di Bojonegoro Instruksi ini segera saya sampaikan kepada Mas Duriat melalui telepon dan mengajaknya untuk berangkat bersama-sama keesokan harinya Namun, Mas Duriat menyatakan bahwa ia akan berangkat langsung dari Bojonegoro ditemani oleh Kepala Kepolisian Karesidenan Bojonegoro Dengan demikian, kami berangkat secara terpisah Rencana keberangkatan ini Jasin sampaikan kepada istrinya yang senantiasa mendukung tugasnya Namun, kali ini Jasin diminta untuk pergi ke Blitar dulu pagi-pagi benar untuk mengambil barang miliknya yang tertinggal di sana Jasin tiba kembali di Madiun pada siang hari Sebelum berangkat ke Yogyakarta, Jasin mendapat berita bahwa Mas Duriat dan Surogo ditangkap gerombolan komunis yang meloloskan diri dari daerah selatan ke arah Ngawi Suryo, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, juga ikut ditawan dalam perjalanannya dari Ponorogo ke Solo Saksi mata yang juga pelapor mengatakan bahwa ia menyaksikan gerombolan komunis menggiring ketika toko itu melalui hutan menuju Ngawi Mereka ditendang, dipukuli, dan disiksa dengan sangat kejam Mendengar itu Jasin tertegun dan berpikir bahwa permintaan istrinya tersebut telah menyelamatkan jiwanya dari kemungkinan musibah itu Namun, seandainya Jasin berkeras untuk berangkat Musibah yang dialami oleh ketiga pejabat itu bisa jadi juga tidak terjadi karena dalam melakukan perjalanan Sebab Jasin selalu dikawal oleh pasukan Mobrik Mereka tentu dapat bergabung dengannya sehingga pasukan komunis akan menghindar Namun, terlepas dari semua itu Naluri Jasin juga mengatakan bahwa hal itu telah diatur oleh Tuhan karena ia telah beberapa kali menghadapi bahaya Tetapi selalu selamat berkat lindungannya Perjalanan ke Yogyakarta pun oleh Jasin dibatalkan Kejadian yang dialami oleh para pembesar negara itu mengharuskan Jasin untuk terlibat dalam kesibukan keamanan Satu kesatuan Siliwangi telah ditugaskan untuk mengejar kesatuan komunis yang lari ke arah Ngawi bersama Amir Syarifuddin Penduduk setempat menginformasikan bahwa ketika kesatuan Siliwangi menyerbu Ngawi Kesatuan komunis mengambil keputusan untuk membunuh ketiga tokoh itu Dan memasukkan jasad mereka ke satu lubang yang tidak begitu dalam sebelum meneruskan pelarian Juga diinformasikan bahwa Amir Syarifuddin sempat bertemu dengan ketiga tokoh yang tersiksa itu Berdasarkan keterangan-keterangan itu, dilakukan penyelidikan di lokasi pembunuhan Setelah ditemukan dan dikeluarkan dari lubang Ketiga jasad yang telah membusuk itu selanjutnya dibawa ke Madiun dan dimakamkan dengan upacara kehormatan Jasin sulit memahami mengapa Mas Duriat mengalami nasib seperti itu Mengingat sikap beliau pada rapat dengan Gubernur Jawa Timur di Blitar sebelum kejadian itu Terima kasih telah menonton!